Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Juli Bon, Salam Kopi Pahit Kembali lagi dengan cerita edukasi bonsai Bersama saya Muras dan Bang Iqbal Untuk diketahui bersama Kalau untuk bambu Atau yang sejenisnya ini Tidak untuk dikonteskan Atau bukan termasuk kategori bonsai Yang bisa diikut kontes Ini hanya Tanaman Yang Bisa dibuat bonsai Untuk dinikmati sendiri Artinya tidak bisa diikut konteskan Apa yang unik dari bonsai ini Yang uniknya adalah Seakan-akan terlihat seperti hutan bambu di dalam pot Nah ini ada dua pot bonsai bambu mikro saya Media yang saya gunakan ini Tanah Tanah Rumus Dicampur sama sekam Bisa dilihat Ukuran bambunya atau batangnya seukuran lidi Tingginya lebih kurang 30 cm Ini teman-teman Kalau ditempatkan di dalam ruangan Sangat indah teman-teman Misalkan Seperti tanaman plastik Buat teman-teman yang ingin membuat bonsai bambu mikro ini Cukup mudah Ada banyak bahannya yang tersedia Salah satunya di pinggir kali atau sungai Ada juga yang dijual di tempat jual tanaman atau bunga Untuk membuatnya tidak sulit Dan perawatannya pun sangat mudah Hal yang harus kita lakukan adalah Menyiramnya Seperti tanaman lainnya Kemudian Membersihkan Daun-daun kering Hanya itu saja yang perlu kita lakukan Ini yang pot kecil Barusan saya pruning Atau saya potong Agar tidak Terlalu tinggi Ini yang Hasil yang sudah saya pruning Kalau dilihat dari jauh Teman-teman Kesannya seperti Hutan bambu ya Terima kasih telah mengikuti pembahasan edukasi bonsai ini sampai selesai Sahabat Juli Bon Salam Kopi Pahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton